Oke, teksturnya ada sedikit perlawanan, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, jadi langsung aja. Mantap, perpaduan dengan nasi hangat. Ini emang paling mantep dah. Yuk, guys, sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue. Masih di segmen Rimac, review makanan murah dan enak. Nah, ini salah satu produk yang gue beli. Gue beli di Tokopedia, namanya Rendang Uniade. Oke, nanti kita bongkar, kita rasain gimana reviewnya. Dan sekali lagi, karena ini segmen Rimac, makanan murah dan enak. Jadi, gue beli di saat diskon 50% dan ada cashback di program Tokopedia Yami. Oke, langsung aja kita bongkar, kita nikmatin. Harga aslinya Rp80.000, tapi karena diskon jadi Rp40.000. Beratnya itu 250 gram. Yuk, langsung aja kita nikmatin. Brand Uniade merupakan salah satu UMKM Indonesia yang memproduksi makanan atau kuliner cita rasa padang. Nah, salah satunya rendang daging ini nih, dengan tagline empuk dan gurih. Rendang Uniade juga sudah tersertifikasi halal dari BPUM UI, jadi nggak perlu khawatir. Uniade juga punya beberapa produk, selain rendang daging, ada juga rendang daging suwir, rendang tumbuk, rendang lokan, rendang tuna, rendang paru, rendang telur, rendang ayam, kitik lado hijau, atau balado cumi. Semuanya khas cita rasa kota padang. Ini dia cara penyajiannya dan komposisi dari bahan-bahan pilihan. Selanjutnya, kita juga dapat informasi tentang expired date dari produk ini. Semakin dibicarakan, semakin lapar upload ini. Langsung aja kita unboxing yuk. Buat siap-siap kita santap. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita buka, ini dia. Nah, rendang Uniade ini termasuk rendang hitam, alias rendang yang tidak terlalu banyak minyaknya. Dan isinya ada sekitar 4-5 potong rendang. Yuk, langsung aja. Kita buka, dan kita sajikan bersama nasi hangat. Hmm, pasti ya Amin nih. Udah gak sabar nih mau makan rendang. Nah, ini dia. Kita buka yuk. Langsung aja kita tuangin di atas nasi hangat. Uh, mantep banget ini guys. Bumbunya itu lihat pekat banget. Enggak main-main bumbunya. Asli Padang. Cita rasa orang Minang. Mantap. Waduh. Makin gak sabar nih kita menikmatinya nih. Waduh, dagingnya tuh. Mari kita tambahin bumbunya ya. Biar semakin sedap kita makan. Oke, ini dia. Udah siap. Hmm, udah siap makan. Yuk, 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 yuk. Udah siap-siap. Makan dulu. Oke deh. Ini dia. Makanan yang siap kita santap. Nasi hangat dan rendang. Oke, sekarang kita udah bongkar rendang uniade-nya. Sekarang tinggal waktunya kita nikmatin. Langsung aja yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh, ini enak banget. Kita cobain bumbunya dulu ya. Jadi ini termasuk rendang hitam. Kering, jadi gak terlalu banyak minyaknya. Guri, sangrai kelapanya. Ada sedikit manis. Enak. Ini bikin ketagihan, baru nyolekin bumbunya doang. Oke, sekarang kita ini dagingnya ya. Dagingnya segini. Akurannya. Tuh, gak terlalu kecil lah. Standar rendang. Oke. Dan teksturnya, kita lihat ya. Oke. Teksturnya ada sedikit perlawanan. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm. Teksturnya ada sedikit perlawanan. Jadi bukan tipikal rendang yang ketika dipencet langsung ambiar. Tapi ini tetep berkarakter daging. Tapi juga gak sulit untuk dicernak. Ini angkat seratnya udah. Lepas langsung. Langsung aja yuk. Dan gue termasuk tipikal yang kalau makan rendang itu diaduk. Karena ada orang yang makan rendang gak diaduk. Kalau gue tipe yang diaduk. Jadi bumbunya ngerata di semua nasi. Waduh, mantap nih. Ini yang kayak gini-gini ini mantap disikat ketika kita lagi kelaperan berat. Dan belum sempet masak. Gitu. Jadi langsung aja. Montep. Perpaduan dengan nasi hangat. Ini emang paling mantep dah. yuk guys sikat rendang termasuk makanan andalan orang Indonesia yang tahan lama bahkan dulu rendang adalah salah satu lauk yang dibawa oleh leluhur kita waktu naik haji padahal dulu naik haji kan masih menggunakan kapal laut jadi berbulan-bulan dan rendang salah satu andalannya jadi kalau dengan harga yang gue beli Rp40.000 artinya harga diskon ini satu piece nya Rp10.000 ya worth it banget lah apalagi kalau dapet cashback yang Rp20.000 jadi artinya ini cuma Rp5.000 nikmat mana lagi yang kau dustakan makan rendang enak mulah gak usah ragu lagi gak usah tunggu-tunggu lagi waduh juara ini seharusnya nambah udah langsung habis satu bolsi waduh juara ini enak 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 agak perlawanan nih kemungkinan ini bagian otot bagian ototnya jadi ada perlawanan habis guys Alhamdulillah mau bersihin biar gak usah siapa yang nyuci terus guys bersih tak bersisa tak sebutin nasi pun yang tertinggal Alhamdulillah nikmat mana lagi yang kau desakan ya udah selesai ini rekomen deh gak usah tunggu banyak minyak lagi langsung aja di order link ordernya ada di deskripsi jangan lupa untuk klik like komen share dan subscribe channel ini supaya gue semangat dong bikin review makanan yang murah dan enak dan kita bisa support UMKM Indonesia dengan begitu meskipun di masa pandemi roda ekonomi terus berputar oke saling mendoakan jaga diri jaga keluarga dan orang-orang yang anda sayangi dari penularan virus corona jangan lupa cuci tangan jaga jarak pakai masker dan patuhi protokol kesehatan terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih telah menonton silahkan klik video selanjutnya ya dan jangan lupa subscribe channel kita wassalamualaikum dadah